Intro Oke teman-teman weekly analysis sebelum kita masuk ke materi saya mau iklan untuk batch 10 kelas trading anti-ambiar forex bisa dipakai, gold bisa dipakai crypto bisa dipakai pola tradingnya kita, saham juga bisa dipakai disini yang Anda dapat modul pelatihan saya paham, pelatihan trading plan, money management, psikologis trading ada grup trading, ada sinyal trading dengan hanya biaya 1 juta setengah Anda sudah dapat kelas selama 12 kali dalam 1 bulan lebih kita via zoom, Anda dapat kaos dan setiap kelas ada recordnya supply and demand price action dari pass, approach, reaksi dan faktor pendukung lain yang kita gunakan semuanya ada disini ya get welcome, silahkan kontak ke admin 0877-3136-6364 silahkan daftar cat ke admin untuk info yang lebih detail kita lanjut ke weekly analysis atau analisa mingguan dari STI ya untuk teman-teman yang kemarin nyimak video kita tentang FOMC market update kita punya plan dari gold ya plan dari gold itu kita ada beberapa rencana disitu pertama adalah waktu harga masih disini ya ya kemarin harga sempat ada disini waktu kita bikin plan plannya dia turun kesini atau dia naik langsung dia naik nah ini bisa jadi plan bayi kita sebenarnya ini gak gak terjadi atau kita mau tunggu harga masuk kesini dan kita tunggu rejection dan ada plan lagi kita cancel di area merah nah tetapi yang terjadi area merah inilah yang dituju oleh harga ya teman-teman area merah ini yang dituju oleh harga dan price drop after sampai area merah tersebut nah dari sini makin menunjukkan bahwa gold ini sedang sideway betul-betul menunjukkan ini sideway jadi banyak besar besar dan banyak kemungkinan dia mungkin bisa tes support lagi untuk bounce ke atas lagi next ya ini ya jadi ini untuk nextnya bisa seperti itu nah lalu apa sih yang terjadi dan apa sih yang harus kita lakukan saat kita melihat market itu sideway ya jadi jika market itu sideway teman-teman akan konsen saran saya konsen di area resistance signifikan atau support signifikan ingat teman-teman support dan support dan resistance yang signifikan itu ada dua support resistance paling tinggi ya signifikan paling tinggi atau signifikan berjajar ya signifikan paling tinggi paling rendah atau yang berjajar kalau yang di bawah ini ada berjajar teman-teman ya support berjajar di atas ada resistance signifikan berjajar dan kita fokus pada GM level kita cari GM levelnya di area-area tersebut nah disini ada demand ya disini ada demand kalau nanti next week anda buy disini targetnya jangan jauh-jauh jangan ke higher high targetnya bikin aja targetnya disini dulu ini ada beberapa candle bertumpuk disini terlihat ya gitu disini ada candle bertumpuk dan ini mungkin ada drop base drop disana ada drop base drop disana kalau anda buy disini kalau anda mau cari peluang lain biarkan ini inggal dulu baru anda sell disini targetnya ke demand yang bawah ya berarti kalau anda buy disini targetnya ini dulu tapi kalau anda mau sell disini biar demand engulf dulu demand engulf kita bisa sell nah like this after price drop lagi kesini kita wait and see lagi mungkin ada peluang buy mungkin masih akan ada peluang buy ya cari peluang buy lagi target gak bisa jauh-jauh maksimalnya berarti di resistant target safety target dulu di set teman-teman ya atau memang market gak mau mental ke atas lagi gak mau hingga balik lagi lalu dia bablas kesini cari reaksi rejection baru mungkin dia akan going up lagi untuk code ya teman-teman atau dia belum break demand dia langsung kesupply dia langsung kesupply nah mungkin dia bisa drop kesini next ya jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi dari gold ini gak cuman satu ada empat kemungkinan yang terjadi dia reject kesupply dulu dia masuk demand dulu dia ingkau demand dulu atau dia langsung ke demand yang terbawah diperhatikan ya teman-teman what must we do apa yang harus kita lakukan kita kita nunggu akan apa yang terjadi di gold kita menunggu apa yang akan terjadi di gold dulu baru kita buat keputusan oke ya sudah ada gambaran gold swiss sini kita punya swiss saya kemarin suruh hapus ya teman-teman demand yang disini saya minta teman-teman hapus pay limit di demand yang disitu nah demandnya break maka turun ya lalu berarti ada kemungkinan next price ini akan ke supply support di break ya teman-teman nah cuma saat support di break ini teman-teman lihat disini ada maybe GM ya GM yang di break ke bawah nah saat dia proses breaknya ini dia meninggalkan supply disini nah supply biru ini saya taruh kesini oke terlihat ya ada supply biru ya nah disini kita pastikan lagi levelnya mari kita mau sell disini juga gak sampai kita ambil decision point ternyata gak gak terambil kita cari levelnya lagi demand oke nah di market ini coba kita lihat lebih detail support di break nah sebenarnya untuk anda entry ada beberapa lain yang anda bisa pakai anda mau entry di line biru atau anda mau entry di line merah resiko 45 poinan lah ya di atas sini SL anda entry di line biru atau di line merah dengan proyeksi pertama jika dia masuk kesini untuk next ke lower low lower low nah jika dia masuk kesini jika masuk ke demand langsung sebaiknya anda tunggu rejection yang bisa terjadi yang mungkin muncul disana nah seperti ini ya jika buy disini tunggu rejection oke teman-teman jika anda mau buy tunggu rejection lebih dahulu entah high low higher lower low atau low high lower low higher high oke teman-teman ya dari sini yang harus anda pantau disini ada decision point juga ya nah cuman tetap saran saya SL nya di bawah support kalau SL nya nanti di tengah-tengah base ini repot juga sumber SL nya doang dan price naik itu tidak lucu juga teman-teman buang-buang energi kita entry nah OC kita sudah running kita ada level salin disini ya kemarin ya dalam pasal disini sudah running oke sudah running silahkan set target set yang lain juga GPP CAD sudah masuk diamond yang kemarin lihat video saya di market update FOMC silahkan tunggu reaksi dulu ini belum ada air-air ya teman-teman silahkan tunggu reaksi rejection dulu kalau Anda mau masuk pasar untuk teman-teman yang belum masuk ya kalau yang sudah masuk ya sudah kita tunggu saja SL di bawah support 10 poin jangan lupa semoga market bisa merespon dengan baik nanti targetnya ini ya teman-teman jadi ada Swiss yang belum kita entry kalau kita sudah masuk ini ada teman-teman crude oil kalau teman-teman yang trading punya produk crude oil bisa dilihat grafiknya ini terlihat market mengkompres ya market mengkompres disini ada supply ya guys di atasnya juga ada supply oke dan ini pun lower low sedang mengkompres jadi ini adalah supply supply satu di atasnya ada supply kedua perhatikan resiko 91 poin 91 poin sama 100 poin resikonya untuk jadi jadi kemungkinan kadang-kadang pergerakannya untuk SL nya gold dan oil ini akan sama bisa 10 poin targetnya disini if price drop kesini kalau kita tambah analisa untuk kan ada yang dimana sudah ada suisi kita langsung aja langsung aja ke H1 ya H4 nya terlihat apakah ini impuls korektif impulsif korektif price dan di area ini ada demand price going up biasanya meskipun ini impuls dan ini korektif jika dia impuls lagi pasti ada hambatan hambatan itu apa ya supply sama demand kita jelas punya supply ya ada lagi di atasnya nah ada lagi di atasnya nah oke ya guys coba sebentar fibonya saya hapus dulu jika ada tiga zone seperti ini saya tidak akan menebak mana zona yang akan direaksi karena mana zona yang akan direaksi itu bukan urusan saya bukan urusan saya tapi setelah saya mapping ya setelah saya tahu area entry saya tugas saya adalah memanage resiko oke jadi area area yang direspon yang mana area itu direspon atau tidak itu sudah bukan urusan saya urusan saya adalah memanage resiko ya manage resiko anda ini menjadi urusan kita karena bukan urusan kita mana price yang akan direspon mana zona yang akan direspon ya jadi saat terjadi seperti ini anda punya beberapa plan pastikan anda siap dengan resiko yang bisa terjadi apakah anda akan sell di sini atau akan sell di sini dan sell di sini at least tidaknya sudah terlihat zonanya tinggal apa yang akan anda lakukan anda mau sell di sini di sini atau di sini ya kalau saya pribadi pasti resiko akan saya bagi karena saya tidak akan tahu secara pasti ya teman-teman dimana harga akan berhenti saya tidak tahu secara pasti atau boleh ini zona anda jadikan satu thread dengan resiko berapa poin ini 96 poin anda lihat reaksi di sini juga boleh ya tolong kata-kata saya diingat anda tidak berurusan kepada zona yang akan direspon yang mana tapi urusan anda adalah bagaimana memanage resiko yang anda punya ya swissian jadi silahkan manage resiko anda sebaik mungkin kalau anda tidak siap tinggalkan mapping ini jangan dipaksakan entry di sini ya swissian kita punya area di sini ya teman-teman ada kanadayan kanadayan supply break sorry support break support break supply apakah akan seperti ini naranya cukup kecil atau akan seperti ini game response supply yang atas nah zona mapet zonanya dekat juga ini berjarak 50 poin dekat apakah perasaan ke sini lalu down down kemana demon atau dia akan inggaf area ini baru dia down ya lalu bawah naik ke atas atau dia akan turun jelat ke bawah cari demon demon yang kalau dia turun ke bawah ya teman-teman bukan urusan anda untuk entry untuk bicara ini harga kan berarti di sini harga kan berarti di sini no bukan urusan anda urusan anda yang memanage uangnya anda sendiri oke beberapa plan yang bisa terjadi ya coba kita lihat USD Japanese karena saya punya plan yang belum ke trigger dan ditinggal ke bawah kurang dikit nah ini supply ya ini supply baru jadi respon GM level juga dan price drop sementara dia tertahan di demon price tertahan di demon tapi resistant resistant ada support ini support support jadi semungkinan USD Japanese masih akan sideway seperti dia akan bonus lagi ke atas di sini dia akan mungkin menciptakan fight out nanti teman-teman arahnya sepertinya fight out untuk zone ini fight out untuk zone yang di atas sini biar muncul dulu fight out nanti kita akan berurusan dengan market saat dia masuk ke sini kita akan berurusan dengan market saat dia masuk ke swap play yang paling atas itu saya tandai sebenarnya ini kemarin juga lumayan dropnya 100 poin saya gak ambil juga karena ada gambaran demon di bawah ini tereaksi oke guys mungkin mungkin gitu aja teman-teman untuk analisa mingguan nanti kita sambung video lagi di minggu depan ya teman-teman sekali lagi dimana price berhenti atau merespon itu bukan urusan anda yang penting anda tahu tempat-tempat anda melakukan sebuah aksi yang bisa diurusan anda adalah manage keuangan anda sendiri ya happy weekend semuanya sukses selalu sehat selalu dan God bless thank you selamat menikmati